Mungkin ada yang tanya, Ustaz kenapa ya Allah itu mempersiapkan musuh? Pertanyaan ini kalau dijawab sebenarnya simpel dan sederhana Kalau dijawab, saya kalau boleh menjawab dengan ayat lebih ringkas Kenapa Allah ciptakan musuh? Jawabannya Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan Tetapi justru kita lah yang akhirnya ditanya Jadi kalau untuk makan komplain, kenapa sih dijawabkan musuh? Hidup damai itu kenapa sih sama syaitan? Kalau ada yang suka nanya-nanya gitu Jawabannya dari ayat Allah itu tidak pernah ditanya-tanya Dan jangan suka nanya-nanya tentang syariat dan apa yang Allah perbuat Kenapa sulat maghrib tiga? Kenapa isya empat? Tidak bisa lah Allah tidak pernah ditanya Wahum yus'alun Tapi kita lah yang akan ditanya Nah, itu pasti itu Yang kedua Kenapa kemudian permusuhan itu ada? Maka kemudian para ulama menyampaikan di dalam kitab-kitab mereka Permusuhan itu Allah sediakan pada kehidupan kita Selaku manusia ini Ketika diperintahkan beribadah kepada Allah Karena ada dua hal Ada dua hikmah yang bisa dipetik dan disipat Apa Hikmahnya kita itu diberikan oleh Allah musuh? Yang pertama Karena Allah ingin membedakan Mana itu emas yang murni dan mana emas yang loyang Mana itu emas, mana itu loyang Karena kalau kemudian kita tidak memiliki musuh Lalu kemudian kita tidak ada konsep kita untuk mengalahkan musuh Maka kemudian tidak akan pernah diketahui siapa yang betul-betul beriman Dan siapa yang berimannya dalam kondisi imitasi Tapi dengan adanya musuh akhirnya kita akan tahu Siapa yang betul-betul menjadi penggawa kebenaran Lalu membingk up penggawa kebenaran itu Dan siapa yang akan berada pada penggawa kebatilan Dan siapa yang akan berada di belakang penggawa kebatilan Dan Allah ingin tahu Siapa yang betul-betul akhirnya nanti kelihatan Siapa yang berada di atas seluruh kebenaran Terima kasih telah menonton